Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman sekalian Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudara terpelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dia adalah Tuhan yang benar, yang mengetahui setiap apapun yang kita lakukan Dia akan datang kembali untuk memberikan upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya Saudara, masih dalam situasi duka cita ya, gemper ke pergian Us Aguste saudara ya 6 bulan yang lalu dia menantoin Tuhan Yesus Dia minta diazab ya, kalau memang dia benar Tuhan dalam satu bulan, saya akan meningkut Bisa saja pada saat itu Tuhan langsung cubit dia saudara, lalu kemudian lewat, bisa saja Tetapi Tuhan itu penuh kasih dan panjang sabar, dia memberikan kesempatan 6 bulan Ya, kemarin saya membahas ya, itu viral saudara Karena memang kepergian dia ini menggemparkan Dan ini akan dikenang Karena itu siapapun yang menyaksikan video saya termasuk saudara seiman Jangan pernah mengikuti jejak orang-orang seperti ini Ketika kita berbalik dari kebenaran Ini iman Kristen saudara Maka kita lihat sendiri Saudara bisa share sendiri di Google Masih ingat gak beberapa waktu yang lalu seorang Yang juga meninggalkan Tuhan Yesus Kristus Saya gak membahas kemana saudara Keyakinannya saya gak membahas itu Karena saya berfokus bagaimana ketika orang meninggalkan Tuhan Yesus Lalu mulai memfitnoi tentang iman Kristen Ngomong sebarang yang tidak benar saudara Akhirnya Satu keluarga Ya Gini saudara Dan Lewat semua Satu keluarga Terus menerus Memfitnoi iman Kristen Siapapun boleh memilih Iman keyakinan apapun Tetapi jangan coba-coba Mengucapkan sesuatu hal Yang menentuin Tuhan Yesus Ya Lalu Seolah-olah Bermain-main Jangan Saudara Silahkan memilih keyakinan Anda Jalan hidupmu dengan normal Tanpa melibatkan Tuhan Yesus Karena kenapa Dia Tuhan yang benar Mungkin Saudara sudah bosan mendengarkan Apa yang saya sampaikan dari video-video saya Dari live saya Bahwa dia adalah Tuhan Yang maha kuasa Berkuasa Di surga Dan di bumi Satu saat saya ditanya Seorang Mengaku atei Saudara Dia berkata Dimana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan Saya ajukan pertanyaan ini Saya tanya menurut Anda Siapa yang berkuasa di bumi Tuhan Menurut Anda Siapa yang berkuasa di surga Tuhan Iya Sudah terjawab Sudah Ya Yesus berkata Aku punya kuasa di surga Dan Di bumi Tidak ada manusia lain Yang bisa memiliki kuasa di surga dan di bumi Tidak ada Ini kan sudah terjawab Maka kalau saudara mau mencari Pernyataan yang seperti itu Tanpa mengerti sebenarnya makna Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Ya biarlah saudara terus bergelut Dalam ketidakpercayaan saudara Silahkan saja Tetapi jangan pernah melibatkan Tuhan saya yang sesemba itu Yesus Kristus Namanya Untuk satu hal yang Sifatnya Mengoloik-oloik Saudara Atau Meremuhkoim Saudara Karena Akibatnya sangat fatal Yohanis 3 Ayat 18 Siapa yang percaya kepadanya Tidak Dihukoim Tapi siapa yang tidak percaya Ia sudah dihukoim Karena tidak percaya kepada Nama putra tunggal Elohim Dan inilah hukum itu Bahwa terang sudah datang Kedalam dunia Tetapi manusia lebih mencintai Kegelapan daripada terang itu Karena perbuatan Perbuatan mereka jahui Simple saudara Bagaimana caranya Untuk mengetahui Kebenaran sejati Itu terlihat Kita sebagai orang-orang Yang hidup di bumi ini Bisa tahu Orang Memfitnoi Orang menyuruh Orang lain untuk Melakukan kejahotoin Membunoi Saudara Itu kejahatan Tuhan tidak pernah menyuruh Manusia untuk melakukan Hal-hal Lo merugikan orang lain Manusia Elohim Yang benar adalah Elohim yang memiliki kasih Secara universal Kepada semua umat Saya sering berkata Kepada saudara yang Berhak mengklaim Diri mereka Golongan mereka paling benar Harusnya Bangsa umat pilihan Israel Bukan saya Dari bangsa mana Tiba-tiba Saya paling benar Dan Tuhan yang saya sembah Paling benar Lalu Anda semua Kavoir Siapa saya Tetapi Israel pun Tidak melakukan Dan tidak mengkavoir Kavoirkan orang lain Itulah caranya Ciri-cirinya Untuk melihat Kebenaran yang sejati Biar apa yang saya sampaikan Pagi hari ini Membangun iman Pesan saya Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu Sebesar apapun Masalah saudara Tetap bertahan Karena kehidupan kita Di dunia ini Bukanlah kehidupan Yang Sesungguhnya Dan selama-lamanya Tetapi Yesus berkata Kepada saya dan saudara Kamu adalah warga Kerajaan surga Satu saat Dia akan menjemput Saudara dan saya Untuk masuk bersama dia Itu pasti Dan hanya Yesus Yang memberitakan itu Yang mengungkapkan itu Yang menyampaikan itu Yang memberikan jaminan itu Kepada pengikut-pengikutnya Luar biasa Tuhan Yesus Memberkati saudara Diberkati umatmu Yang menyaksikan tayangan ini Tuhan Pelihara roh mereka Sempurna Apapun pergumulan mereka Tuhan sanggup menolong Demi Kristus Yesus Berdoa kepada Bapak di surga Haleluya Amen Tuhan memberkati saudara